Hai yo yo kembali lagi di channel nambah ilmu pernahkah kalian berpikir jika di dunia ini ada negara yang tidak memiliki malam nah kali ini saya akan memberikan informasi mengenai negara negara yang tidak mempunyai malam dan bonusnya saya juga akan memberi tahu pula keunikan dari negara tersebut dan keunikan dari negara tersebut bisa membuat kita menjadi iri sebelum saya lanjut Mari bantu like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa terus berkarya jadi channel ini bisa terus memberikan info dan ilmu menarik kepada kalian jika sudah kita lanjut materinya Norwegia ini adalah negara yang hampir seluruh kotanya tidak memiliki malam hari fenomena ini disebut midnight Sun atau matahari tengah malam hal ini terjadi mulai bulan Mei sampai bulan Juni bersiaplah melihat matahari di tengah malam alias jam 12 yang sama dengan jam 12 malam sama-sama terang benderang hingga menyilaukan mata kita negara yang memiliki bendera berwarna merah dengan seperti ada tanda tambah yang berwarna biru dan pinggirnya berwarna putih ini terletak dekat dengan kutub utara jadi sangat wajar jika negara ini memiliki salju di musim dingin Oh ya selain salju yang membuat kita iri akan Norwegia ternyata negara ini juga memiliki hal yang membuat kita iri akan negara tersebut salah satunya adalah Hai pendidikan gratis bagi siapapun dan level apapun hal ini sungguh terbalik dengan negara kita ya di negara kita jika miskin sangat sulit menempuh pendidikan hingga SMA ataupun kuliah tapi di Norwegia pemerintah bisa menggratiskan pendidikan bahkan bagi pendatang yang sangat mungkin mendapatkan pendidikan secara gratis lalu yang bikin iri selanjutnya adalah termasuk negara teraman di dunia yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah sehingga mungkin saat polisi kita bergulat dengan penjahat polisi Norwegia sibuk menyeberangkan angsa dan anak-anaknya di jalan raya dan selanjutnya yang membuat kita iri adalah tahanan di sana diperlakukan seperti tamu hotel rendahnya angka kriminal di Norwegia membuat penjara Norwegia sepi mungkin alasan ini membuat pemerintah di sana memaksimalkan pelayanan kamarnya seperti sudah sudah menyiapai ada fasilitas televisi jika di negara kita penjaranya seperti di Norwegia sepertinya orang-orang akan berbondong-bondong masuk penjara jika fasilitasnya seperti penjara di Norwegia Nah demikian sedikit ilmu dan info mengenai Norwegia jika kalian suka channel ini Mari bantu support dengan cara like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa terus memberikan ilmu dan info menarik jika kalian punya kritik dan saran Mari tulis di kolom komentar karena kritik dan saran dari kalian dapat membangun channel ini untuk menjadi lebih baik Terima kasih sudah menonton salam nama ilmu dan makin cerdas terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!